Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Budaya organisasi Kesempatan kali ini saya sampaikan Untuk perkulian di Mahasiswa semester 3 Kedusan Manajemen Penginginan Islam Di Sekolah Tinggi Islam Tardiyah Pada kali ini kita akan membahas Topik bahasan Yaitu yang pertama Timbali dengan definisi Budaya organisasi Kemudian yang kedua Fungsi dan tujuan budaya organisasi Yang ketiga adalah pengembangan Dan yang terakhir adalah Yang empat Mari kita mulai dengan Topik bahasan yang pertama Yaitu definisi Secara etimologi Kalau kita lihat dari Dua kata yang membentuk Sesta budaya organisasi ini adalah Kata budaya dan kata organisasi Kata budaya berarti Sesuatu yang sudah menjadi Kebiasaan dan juga diubah Sedangkan organisasi Diartikan secara bahasa Yaitu adalah Sesuatu kesatuan Yang terdiri atas bagian-bagian Dalam perkumpulan dan sebagainya Untuk tujuan tertentu Sehingga kalau secara Bahasa kita bisa hatikan Bahwa budaya organisasi adalah Suatu kebiasaan Yang dilakukan oleh Kekumpulan orang Dalam sebuah kelompok Yang dilakukan untuk Mencapai tujuan tertentu Jadi budaya organisasi ini adalah Sebuah kebiasaan Yang dilakukan oleh sebuah Kelompok Sekelompok orang Sedangkan secara Terminologi atau secara istilah Menurut Itan Setik Tahun 2008 Bahwa budaya organisasi itu adalah Sesuatu yang dipersepsikan oleh Pegawai Dan bagaimana Persepsi ini membantu Dia membentuk Pola keyakinan Nilai dan harapan Jadi secara Gampangnya Budaya organisasi ini adalah Persepsi yang Diterima oleh Pegawai Yang dapat membentuk Pola keyakinan Membentuk nilai Membentuk harapan Sehingga nanti Ujung-ujungnya adalah Untuk mencapai Tujuan organisasi juga Baik Balik ke Bahasan berikutnya Fungsi Budaya organisasi Kalau dilihat dari fungsinya Ada beberapa hal Fungsi dan tujuan Untuk Pelaksanaan Atau Pengimplementasi Budaya organisasi Yang pertama adalah Untuk membentuk Menentukan Misi dan strategi bersama Dengan adanya Budaya organisasi Maka akan Timbulah Kesamaan Kesamaan Sehingga Dapat Membantu Menentukan Misi bersama Misi organisasi Tiga strategi yang Bisa Dibentukkan Bersama-sama Seluruh Yang kedua adalah Untuk membentuk Konsensus Atau Kesepakatan Apakah itu Tujuan Tentang teknik Untuk mencapai Tujuan Tentang kriteria Pencapaian Hasil Apakah Kriteria apa Yang Menyatakan bahwa Tujuan itu Sudah tercapai Konsensus Konsensus Ini bisa Dicipta Atau bisa Dibentuk Melalui Jalan Organisasi Misi berikutnya Itu adalah Untuk komunikasi Karena ketika Kita Berada dalam Organisasi Yang sama Akan secara Otomatis Kita membentuk Akan membangun Konsep yang sama Atau bahasa Yang sama Bahasa komunikasi Yang sama Sehingga akan Terbentuk Sebuah Komunikasi Yang khusus Untuk Organisasi Tersebut Berikutnya adalah Identifikasi Identifikasi Yang dimaksud disini adalah Bahwa budaya Organisasi itu Ditujukan Atau berfungsi Untuk membedakan Anggota Organisasi Dengan Yang lainnya Yang bukan Anggota Jadi dengan Menggunakan Atau Dengan Buda tertentu Kita bisa Membedakan Bahwa Si A Adalah Anggota Organisasi Karena memiliki Budaya yang sama Dengan Anggota Organisasi Tersebut Sedangkan Si B Bukan Karena Memiliki Budaya Organisasi Yang sama Nah Berikutnya Relasi Misalnya Relasi disini Untuk membangun Hubungan Apakah itu Hubungan profesional Maupun Hubungan personal Hubungan profesional Misalkan Antara Atisan Dan Atau Antara Rekan Kerja Sedangkan Hubungan personal Antara orang Karena Karena secara Alaminya Pasti Hubungan personal Dalam sebuah Organisasi Tidak Hanya Hubungan profesional Yang sifatnya Dalam Budaya Kerja Saja Dan Hukum kerja Saja Tapi juga Hubungan personal Di luar Hubungan Kerja Relasi Ini Yang akan Hubungan Relasi Ini Yang akan Dibentuk Oleh Budaya Organisasi Kemudian Yang terakhir Adalah Fungsi Konsertensi Itu Untuk Memberikan Kembalan Dan Hukuman Jadi Nanti Melalui Budaya Organisasi Ini Akan Tunggu Hal Apa Yang Patut Diberikan Kembalan Hal Apa Yang Patut Diberikan Hukuman Hal Apa Itu Yang Bisa Dijudikan Basar Nah Budaya Budaya Organisasi Ini Nanti Akan Membantu Menjalankan Misim-misim Yang Yang Misika Strategi Kemudian Konses Komunikasi Notifikasi Dan Konsekuensi Nah Sebelum Kita Beranjat Ke Pembahasan Tentang Pengembangan Budaya Organisasi Kita Terlihat Bulbang Budaya Organisasi Ini Ada Tingkat 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 Yang Tinggi Sampai Yang Terendam Tingkat Tingkat Tinggi Ada Tingkat Artifak Artifak Itu Benda Yang Peninggalan Kalau Kita Belajar Sejarah Ada Artifak Peninggalan Sejarah Artifak Di sini Adalah Sebuah Budaya Organisasi Yang Sudah Terbentuk Dan Muncul Dalam Sebuah Produk Produk Yang sudah nyata. Misalkan struktur organisasi, proses, aturan dan sebagainya. Nah hal-hal ini kalau sudah ada diwujudkan dengan sebuah bentuk, ada manifestasinya sudah terlihat, maka itu sudah dalam tingkatan misalkan budaya berseragam budaya berseragam itu diawai dari kita memiliki asumsi bahwa menggunakan pakaian ketika pakaian yang sopan, yang rapi kemudian setelah itu untuk menjaga kekompakan dibuat seragam, kemudian untuk membuat lebih dinamis itu seragamnya dibuat bermacam-macam sehingga muncullah aturan selain juga ada seragamnya untuk juga aturannya. Misalkan untuk hari Senin seragam ini untuk Rieselasa dan berikutnya seragamnya ini itu berarti budaya organisasi yang sudah dalam tingkatan atau bisa juga organisasi yang awalnya itu hanya ada ketua, misalkan semuanya di handle oleh ketua, kemudian pendelegasiannya tidak tidak jelas, kemudian dibuat aturan ada ketua, ada sekretaris misalkan, atau ada wakil, lalu ada kepala bidang, ada staff-staff kalau sudah terbentuk organisasi tersebut dan sudah dikukulkan, diputuskan, di-eskakan, ada suatu keputusannya lalu jadilah sebuah struktur organisasi, maka itu berarti budaya organisasi untuk dikukulkan tingkat HTP. Tingkat kedua yang lebih rendah ada istilahnya atau nilai-nilai yang dilukung nilai-nilai yang penting yang selalu ditanamkan kepada anggota organisasi hal ini untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai ini sangat penting walaupun belum ada bentuk produknya atau bentuk nyatanya tapi ini sesuatu yang sangat melukung jalannya organisasi sehingga selalu ditanamkan oleh anggota-anggota organisasi misalkan ketika di lingkungan kesekolahan guru-guru menekankan kepada murid untuk memberikan untuk menghormati guru dengan cara cintangan mengucapkan salam ketika bertemu kemudian juga berpakaian yang rapi rambut rapi walaupun tidak ada aturan secara tertulis yang menyebutkan misalkan siswa ketika bertemu dengan guru harus mengucapkan salam atau siswa ketika bertemu dengan guru cintangan tidak ada aturan tertulis seperti itunya tapi itu sesuatu yang sangat baik sehingga harus ditanamkan kemudian ditanam kepada anggota organisasi maka itu disebut dalam dekatan S-Post-Belius yang paling rendah adalah kode organisasi dalam tingkatan underlying assumptions atau asumsi besar yang dimaksud dengan underlying assumptions ini berarti nilai-nil tersebut belum ada apa istilahnya belum ada penekanan belum mendapatkan penekanan dari organisasi juga tidak ada bentuk fisiknya tidak ada produknya tetapi semua anggota organisasi mempunyai asumsi yang sama bahwa hal itu penting hal itu baik untuk dimiliki atau yang harusnya sudah tertanam dalam diri misalkan ketika seorang mendaktarkan kuliah apa namanya mendaktarkan untuk untuk kuliah dia secara otomatik menjadi mahasiswa dan ketika dia menjadi mahasiswa dia berpikir bahwa oh seorang mahasiswa seharusnya misalkan berpakaian rapih seharusnya menggunakan aksesoris yang sewajarnya seharusnya datang tepat waktu walaupun tidak ada terpulis dan tidak tidak disampaikan secara secara langsung oleh pimpinan organisasi tapi semua anggota organisasi menyetujui atau mempunyai asumsi dasar bahwa itu penting bahwa itu harus sudah ada sehari-hari yang disebut underlying assumptions semuanya berawal dari underlying assumptions kemudian setelah dianggap sangat penting kemudian ditanamkan sebagai sesuatu yang diharuskan atau sebagai nilai yang patut ditanamkan kemudian nanti lama-kelamaan ketika itu membutuhkan suatu legalitas akan dijadikan sebuah aturan hukum atau produk sehingga muncul budaya organisasi yang dalam tepatan tepat jadi ini adalah tepatan-tekatan budaya organisasi kemudian dalam budaya organisasi juga ada istilahnya kuadran budaya organisasi kuadran ini terdiri dari empat kuadran kuadran ini dibagi dengan atau dibagi dalam empat kuadran ini dengan empat dimensi yang pertama adalah dimensi flexibility and description flexibility and description ini dalam bahasa Indonesia adalah kelenturan dan kelonggaran jadi flexible dan longgar tidak kaku dan kelonggaran tidak kelonggaran banyak kemudian di bawahnya ada stability and control kebalikannya dari flexibility and description kalau flexibility itu flexible lentur description banyak kelonggaran kalau stability stabil tetap and control dan kendali ada kendalinya nah di sebelah kiri ada dimensi internal focus and integration jadi fokusnya ke dalam integrasi sedangkan di sebelah kanan external focus fokusnya keluar and differentiation dan pembedakan organisasi ini dengan yang lainnya nah dari dimensi dari 4 dimensi ini muncul dari 4 kwadran yang pertama kwadran klan budaya klan 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 atau klan itu kan semacam suku atau keluarga dalam budaya klan ini organisasi dijalankan dengan fleksibilitas yang tinggi dan fokusnya internal jadi sama saja ketika kita terada dalam keluarga sebuah keluarga itu kan bundungannya tidak tidak kaku fleksibel lentur dan banyak kelonggaran kalau misalkan apa namanya ada ada larangan kemudian ada apa istilahnya ada kewajiban atau ada larangan tapi juga ada kelonggaran kalau begini boleh kalau begini boleh seperti itu dan fokusnya hanya ke dalam artinya hanya mengurusi organisasi tersebut secara internal tidak tidak memikirkan dunia luar tidak memikirkan oteksi selalu nah itu klan biasanya di apa namanya organisasi yang timnya atau atau kerjasama tim sangat diperlukan kalau kerjasama tim sangat diperlukan biasanya yang digunakan berada organisasi seperti ini fleksibel lentur kemudian banyak banyak kelonggaran juga fokusnya ke dalam nah kemudian ada di kuadran berikutnya di kuadran atas sebelah kanan itu ada adaptasi nah adaptasi ini dia budaya organisasinya sesuai dengan kebutuhan saja jadi ketika ada kebutuhan untuk budaya organisasi tersebut kemudian dibuatlah budaya itu atau terciptalah budaya itu jadi hanya mengikuti apa yang diperlukan saja ini tentu fokusnya keluar apa yang dibutuhkan dari luar mungkin kita adakan disediakan tapi tentu itu fleksibel karena mengikuti perkembangan sehingga ada di kuadran yang sebelah kanan atas fleksibel tapi fokusnya keluar nah kalau di kuadran yang sebelah kiri yang di bawah ini ada hierarki hierarki nah hierarki ini fokusnya internal ke dalam tapi dia stabil jadi tetap dan ada kontrolnya hierarki ini kuasaan jadi ada atasan ada bawahan dan fokusnya jelas atasan kemudian dari atasan ke bawahan dan dari ke staff kemudian itu dilaksanakan terus secara secara hierarki kekuasaannya jelas dan biasanya kalau seperti ini kontrolnya tinggi fokusnya dalam kemudian di kuadran berikutnya yang di sebelah kanan bawah ini ada budaya market budaya market ini mereka fokusnya keluar karena melihat pasar melihat pesaing melihat organisasi lain tapi stabil dan kontrolnya tinggi dia stabil dan kontrolnya tinggi nah biasanya hal seperti ini kita memperhatikan pesaing sehingga kita membuat standar tertentu berdasarkan apa yang muncul di pasar pesaing kita bagaimana berarti nanti apa yang kita lakukan muncul budaya ini muncul budaya ini dan itu dijadikan standar kemudian ada kontrolnya nah itulah kuadran-kuadran budaya organisasi ada 4 kuadran tadi ada plan advocacy hierarchy dan market nah bagaimana karakteristik budaya organisasi itu menurut Robin dan Judge tahun 2013 setelahnya ada 7 jenis karakteristik budaya organisasi yang pertama adalah inovasi dan keberian menggambil risiko risk taking jadi budaya organisasi itu seharusnya mendorong anggota organisasi untuk berinovasi dan berupaya mengambil risiko sedangkan yang berikutnya perhatian pada hal-hal rinci jadi budaya organisasi ini seharusnya dapat mendorong anggota organisasi untuk bisa memperhatikan hal-hal rinci yang detail lalu yang ketiga berorientasi pada hasil jadi budaya organisasi ini seharusnya bisa membantu atau bisa membuat bisa mendorong anggota organisasi untuk dapat berorientasi pada hasil pada produknya jadi pada akhirnya nanti dapat menghasilkan hasil yang maksimal produk yang maksimal yang keempat berorientasi pada orang nah untuk ini dengan budaya organisasi orang itu atau agota organisasi diharapkan dapat memikirkan apa efek keputusannya atau apa efek hasil dari yang dia lakukan atau yang dia putuskan kepada orang orang lain orang lain bisa jadi pelanggan bisa jadi klien user atau bisa juga apa rekan kerja yang lain berikutnya orientasi tim orientasi tim ini berarti anggota seharusnya dengan budaya organisasi ini anggota dapat memperhatikan apa yang akan atau apa yang bisa terjadi akibat yang penting dengan timnya jika melakukan sesuatu jadi orientasinya kepada tim kemudian yang ke-enam adalah keagresifan keagresifan anggota tim atau anggota organisasi untuk melakukan yang terbaik misalkan berkompetisi bersaing berinovasi dan hal lain-lain yang terakhir stabilitas dan itu untuk mendorong anggota organisasi bisa membuat budaya organisasi ini stabil kokoh tidak apa namanya tidak hanya di awal saja lalu bagaimana membuat supaya budaya organisasi kita efektif sebenarnya ada dua sifat yang bisa menggambarkan budaya yang efektif pertama yaitu adalah kuat bahwa budaya organisasi itu seharusnya mampu mengikat dan mampu mempengaruhi perilaku individu anggota organisasi ke arah tujuan organisasi jadi bagaimana supaya budaya itu dapat memberikan pengaruh secara real kepada perilaku individu individunya berubah dan perubahannya itu mengarah kepada tujuan organisasi kemudian selain itu juga bagaimana budaya organisasi itu mampu menciptakan arah tujuan organisasi jadi bukan hanya saja mengarahkan ke tujuan organisasi tapi juga mampu menciptakan arah tujuan organisasi jadi jika suatu saat arah tujuan itu harus berubah maka budaya organisasi ini harus bisa mengerahkan tujuan organisasi ke arah yang sama kemudian yang kedua adalah dinamis dan adaptif jadi tidak kaku tidak monoton dan tidak begitu-begitu saja artinya begini budaya organisasi itu dia harus responsif dia harus fleksibel dia harus bisa merespon perkembangan perkembangan lingkungan baik itu internal maupun eksternal perubahan lingkungan dalam organisasi maupun di luar organisasi perubahannya itu dalam perubahan teknologi atau perubahan budaya perubahan sosiologi perubahan politik perubahan ekonomi dan yang lainnya itu harus bisa di responsif budaya organisasi itu yang membuat budaya organisasi bisa efektif nah lalu apa dampaknya seperti saya sudah disebutkan bahwa beberapa karakteristik apa namanya budaya organisasi ada innovation atau innovation atau attention to detail berakitannya detail outcome orientation berorientasi pada hasil people orientation berorientasi pada orang team orientation berorientasi pada team aggressiveness aggressifan dan stability stabilan nah itu semua karakteristik budaya yang nanti akan di receive akan diperima sebagai budaya organisasi dari situ kemudian akan memberikan dampak dampaknya bisa kuat bisa rendah ketika budaya organisasi cukup kuat dia akan memberikan dampak yang kuat juga nah jika apa namanya efeknya ini tinggi maka dia atau apa namanya budaya ini kuat dia akan memberikan efek yang tinggi kalau budayanya lemah dia akan memberikan efek yang lemah nah efeknya ini dampak ini akan muncul dalam bentuk performance dan satisfaction performance atau kinerja dan satisfaction yaitu kepuasan kerja jadi nanti dampaknya akan muncul dalam apakah itu kinerja pegawainya dan juga tingkat kepuasan kerjanya itulah nanti dampak yang akan dihasilkan dari budaya kerja nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan tentang budaya organisasi ini berantunya saya mohon maaf sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum